yang sering bikin konten atau liputan dan pengen beli mikrofon wireless yang kualitasnya bagus mungkin ini bisa jadi pilihannya ini adalah salah satu mic wireless yang paling populer yang ada di pasaran saat ini dan ini adalah Rode Wireless Go ya ini sebenarnya mikrofon bukan kaleng-kaleng ya dari brand yang udah populer yaitu Rode so di video kali ini kita akan coba review dan bagikan pengalaman menggunakan mic road wireless go ini untuk link produknya nanti saya sertakan di deskripsi di bawah barangkali ada yang minat juga oh iya just info BTW saat ini di Lazada lagi ada Lazada Trendy Brand Sale yang mana akan ada diskon brand dan produk trend sampai dengan 90% serta gratis ongkir dan bonus dadakan sampai dengan 900 ribu so mumpung lagi ada manfaatin ya kesempatannya gas cek Lazada sekarang oke pertama kita unboxing dulu untuk melihat apa aja kelengkapan yang akan kita dapat kalau kita beli Rode Wireless Go ini oh iya BTW unit yang kita review ini adalah Rode Wireless Go yang generasi pertama ya alias yang versi 1 transmitter soalnya ada juga yang generasi kedua yang pakai dual transmitter oke pertama ada 2 buah kabel USB A atau USB C ini buat ngecas mic nya lalu ada sebuah kabel audio 3,5mm TRS atau TRS buat nyolokin ke kamera selanjutnya dikasih 2 buah dead cat atau bulu kayak gini buat peredam angin pas dipakai di outdoor lalu ada sebuah pouch yang isinya adalah unit mic nya Rode Wireless Go terakhir ada kartu garansi dan kertas-kertas kayak gini oke dan inilah apa aja yang kita dapat di paket pembelian Rode Wireless Go dan lanjut mari kita cobain mic nya pertama kita nyalakan dulu unit transmitter dan receiver nya ini dengan cara tekan dan tahan tombol yang ada di bawah sini nah kalau udah nyala seperti ini di bagian receiver nya ini terdapat layar yang menampilkan beberapa informasi antara lain disini kita bisa melihat indikator kekuatan baterai dari transmitter maupun receiver nya lalu ada spektrum atau kekuatan audio paling bawah ada volume mic dan kekuatan sinyal oh iya untuk mengatur volume dari mic nya kita bisa tekan tombol dengan tulisan DB yang ada di bawah sini sedangkan tombol yang disebelahnya ini adalah tombol untuk firing ya tapi secara default mic nya ini udah auto firing jadi ini kalau dibutuhin aja lanjut untuk transmitter nya seperti inilah penampakannya dia udah built in microphone ya dan disampingnya ini juga udah ada lubang 3.5mm barangkali mau dipakein mic clip on tambahan juga bisa sebenarnya setelah dinyalakan unit mic nya ini udah siap langsung dipakai ya dan lanjut mari kita coba pasangin ke kamera oke seperti inilah kalau udah kepasang selain ke kamera mic ini juga bisa dipake di smartphone tapi kita harus ganti kabelnya ini khusus yang buat smartphone alias kita ganti yang port nya TRS to TRRS karena kabel bawaannya kita cuma dikasih kabel yang buat kamera tas 123 cek cek 123 ini saya coba rekam menggunakan microphone Rode Wireless Go wireless ya sebenarnya video ini dari awal sampe akhir itu saya rekamnya udah pake mic ini yaitu Rode Wireless Go jadi bisa teman-teman nilai ya seperti itu lah oh ada ayam di depan seperti inilah kualitas audio yang dihasilkan oleh Rode Wireless Go ini jadi enaknya pake mic wireless seperti ini itu kita tinggal centelin aja disini dan kita bisa ngomong ngomongnya biasa aja gak perlu teriak-teriak maka suaranya udah langsung masuk dengan bagus kualitasnya sebenarnya saya udah pake mic ini beberapa kali ya dan berikut ini saya tunjukkan beberapa hasil video lain yang saya rekam audionya pake Rode Wireless Go ini langsung aja ini dia halo teman-teman jumpa lagi pada video kali ini kita mau tunjukin vlog singkat aja ya kita mau moto-moto menggunakan Xperia 1 Mark 2 disini saya mau tunjukin aja sekilas kualitas foto dari Xperia 1 Mark 2 ini kira-kira sebagus apa sih kalau kita bandingkan dengan Xperia generasi sebelumnya sebenarnya gak bisa langsung kita compare head to head kan cuman disini saya cuma mau nunjukin aja ya kira-kira gini seperti inilah hasil fotonya saya mau foto yang simple-simple aja dulu kita mau foto bunga disini nah disini nah kita sekarang udah di lokasi yang berbeda dari yang tadi ya kita lagi ada di patung kuda bunderan kota Boyelali kita bakalan nyari objek selanjutnya nah aku bakalan moto objek yang ada disana bunga warna kuning dan putih itu ya oke gimana untuk kualitas audionya bisa teman-teman nilai ya kalau menurut saya sih hasilnya termasuk bagus ya audionya itu gak cempreng udah tebal dan juga noise-nya atau redaman suara dari luar itu bagus banget kesimpulannya sih kalau kalian beneran pengen mic wireless yang bagus dan memang ada dananya ya gak usah ragu lagi road wireless go ini adalah salah satu pilihan terbaik saat ini kalau kalian tertarik info harga dan linknya saya taruh di deskripsi di bawah oke mungkin segitu dulu ya video kali ini kalau masih ada pertanyaan tulis aja di komentar sampai jumpa di episode video berikutnya sekian dan terima kasih selamat menikmati